Yooo Halo, what's up guys? Balik lagi bersama gue Vian Dan disini kita bakalan Sheet posting Senang-senang Lagi Setelah berapa hari kita belum be-shet postin senang-senang Ya? Kita bakalan posting Hal-hal yang berhubungan dengan plot twist Hal-hal yang keliatannya berjalan dengan baik Tapi ada aja sih yang bikin gak baik Ya, seperti channel ini By the way Hahaha Kita sekarang bakalan ganti tema Karena gue juga udah postan dengan Ma Oleh, by the way Gue harap yang video kali ini bisa nyampe 100 like Buat yang baru datang ke channel gue Jangan lupa untuk like, share and subscribe guys Subscribe untuk melihat konten-konten kayak gini lagi guys Dan Jangan lupa tonton terus sampe habis Like dan comment kalo sandainya kalian punya ide Tema shitpost apa untuk selanjutnya Jangan lupa untuk komen kalian pengen liat Tema apa untuk shitpost berikutnya So guys let's get into the shitpost Video yang pertama Gue lupa ini kenapa gue bisa sampe share ya by the way Kenapa mereka senyum 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 gitu coba Apa sih si cewek pake cara ngambing ambil tisu segala Apalah gini udah senyum senyum doang Ayo Mau ngapain kamu Mau ngapain kalian berdua Anak kecil gak boleh nonton, nanti ikut ikutan Jangan, udah cukup banyak kelakuan bocil-bocil Hewani di internet ya Jadi jangan ditambah-tambahin dengan kalian ngikutin Kelakuan-kelakuan kayak gini Anda telah menghapus pesan ini, kenapa dihapus sama dia? Apa kok dihapus sih ulang lagi kepo aku? Gue juga ikutan kepo guys, apa itu? Mau gak jadi pacar aku? Ya udah hapus lagi aja Aduh Nolaknya jahat banget ya ampun Oh tentang rasism ya Kalian perlu tau kok seandainya Biasanya ya di luar-luar negeri Terutama sekarang-sekarang ini karena adanya Movement tentang Black Lives Matter Black Lives Matter Banyak orang yang nganggep apapun yang berhubungan dengan Black people itu Bakalan menjadi sesuatu yang berhubungan dengan Rasism, gak salah sih Tapi iya kadang-kadang ada aja kesalahpahaman So kita lanjut lihat lagi Si polisi ini ngomong Iya, hanya karena mereka hitam Dan mereka berada di kolam renangmu itu Mereka gak akan mengganggumu Dan apa yang terjadi? Mereka tenggelam Itulah alasannya kenapa si cewek ini Manggil si polisi guys Dan si polisinya udah suzon duluan Makanya jadi orang tuh jangan suzon dulu gitu loh Jangan suzon dulu Resism itu emang buruk Tapi suzon dan fitnah lebih buruk lagi Jangan main sama us Tapi nanti gue mau main Oke guys, satu lagi ada pertanyaan sebenernya dari Twitter ya Twitter post ini dari Kalo ada yang bilang muka-muka cakep di foto Daripada asliya kalian mau jawab apa? Kalo gue sendiri, jujur gue bakal mengatakan Ya postingan kalian juga bagus-bagus Orangnya belum tentu bagus Hahaha Postingan kalian bagus-bagus Gitu kan bermotivasi Orangnya emang belum tentu bermotivasi Hei, bisa aja Sideboy sambil nangis-nangis di internet Hehehe, aku sedih Aku broken home Aku dimarahin mama aku Aku broken home Postingan-postingan orang di internet sering menunjukkan Bahwa mereka pinter Masalah kenyataannya tidak sih Menurut gue justru orang yang bertanya-tanya seperti itu Empatinya kurang ya Jadi kalo Sunday dipertanyakan apakah postingan ini seperti yang berempati Iya Padahal yang mau postingnya sih Kalo dengan cara dia nge-posting kayak gini aja Sebenernya ada menunjukkan Kalo dia itu gak punya empati guys By the way, Valerian ini hanya menanyakan ya Kalo ada yang bilang Kalo Sunday kalian pengen tau opini gue tentang kayak gitu ya guys Biasanya itu ibu-ibu denial Biasanya tampang mereka sendiri gak gitu bagus Dan gak enak dilihat Tapi pengen seolah-olah menunjukkan Kalo dalam bahasa Inggris itu Search dominance Hahaha Kayak tuh cuma pengen dilihat seolah-olah dengan komen kayak gitu tuh Mereka punya kekuatan lebih tinggi guys Gak usah dipikirin sih Jaga aja ke harga diri kalian gitu Menjadi orang yang baik Menjadi orang yang santun Menjadi orang yang santuis Hahaha Daripada jelek di foto juga jelek aslinya Sebenernya kan dengan kalian cantik di foto itu Masih ada sesuatu yang bisa dibanggakan sih Tapi kalo orang yang udah jelek di foto Udah gitu jelek juga di aslinya Yaudah udah gak ada yang bisa dibanggakan ya Jadi gini loh Udah tau aku foto tuh pake filter Terus lightningnya bagus Ya makanya jadi cakep Aku gak salah dong Yang salah itu kamu siapa suruh berekspetasi tinggi Kalo muka aku bakal cakep kayak di foto Bego dipilih arah sih Nanjim Hehehehehehe Hewan nih Aduh Kenapa dia gebuk tembok kayak gitu coba Wait What? Kayaknya dia gebuk tembok udah gitu Gue gak ngerti kenapa si cewek ini Udah ngegebuk tembok Jeduk Terus udah Tiduran udah gitu Berusaha menjadi Impersonating sashimi Impersonating sashimi Ngapain dia tuh Oke gue ngerti Dia mau pura-pura Kesurupan kayaknya ya Wih gago Wih gago Talaga mau ganggo Ganggo Kenapa dia ngegogo Kesurupan ciwawa kayaknya Ini orang Aduh Dilepar kotak sepatu Pura-pura ngambak boleh lah Pura-pura kesurupan tuh ngapain gitu loh Kalo santai kalian tinggal di Indonesia Kalian masih bisa manggil orang-orang pinter gitu Buat ngelepasin setan gitu Kalo santai kalian kesurupan Di luar negeri gak ada orang Gak ada yang namanya dukun guys Syaman ada sih Tapi gak semua negara punya syaman guys Kalo santai kalian kesurupan Yaudah Hal yang bisa dilakukan paling Kalian ditengelemin ke air gitu Kalian ditimpo pake kotak sepatu gitu Gitu tuh Kau gak caranya bikin orang-orang gue penasaran? Gimana caranya emang? Besok aja gue kasih tau Kenapa gak sekarang aja sih? Heheheheh Bomen-bomen ketika orang ini Gyanain bahwa dia sedang dikerjain ya guys Heheheheh Ah Baiknya gue juga penasaran Let's try something Tsai Kau Kau uh pokigame pokigame waduh tidak baik untuk lihat anak-anak ini guys klo kuning klo kuning klo kuning gak boleh gak boleh kalo pelukan masih boleh mukanya gak ada semangat ya ampun Ketika kalian jomblo Main ke rumah teman kalian Dan ternyata teman kalian Lagi ada pacarnya di rumah Nyamuk Moments Merah Bener gak sih? Merah Merah Bener gak? Merah 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 Gua gak ngeliat Karena fokus gue bukan ke si Bukan ke Ya Not dead object Gue makasih kamu ke orang-orang Dan gue kaget ketika dia bilang What color is the baby shirt? Warna baju bayinya apa? What was it? What? It was fucking right? Hahaha Itulah guys Kenapa ada yang disebut sebagai Punya mata tuh dijaga Punya mata tuh dijaga Oke Tiktoks What's this? Doin tangan dia guys Kenapa tangannya? What happened? Jadi waktu dia bikin tiktok Meskipun jadi Dia tetap ke rumah kamu Ow Ow Gue gak mau berkata-kata Oke Apa yang bakal menjadi next video ini? Aduh Lagi ada orang berantem guys Di WC guys Mereka berantem tuh Bikin suara kayak Pemain basket tau gak sih? Tidak 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 Kerjanya sangat banyak sekali Oke Iya Di belakang lagi banyak Banyak bekerja Sambang sampai Merauke Sambang sampai Merauke Oke dari mana? Oke dari mana pak? Sambang sampai Merauke Aduh Pak Romli Kurang minum maizone kayaknya nih Pak yang ditanya tuh Tempat tinggal Bapak Bukan Indonesia Dari mana sampai mana Indonesia ya disambang sampai Merauke Bapak tinggal disambang sampai Merauke Ya Alright guys Ya segian dulu untuk Seatpost senang-senang episode kali ini Kalau ada kalian suka sama video kali ini Jangan lupa untuk Like, share, dan subscribe Oh ya guys Comment juga Kalau ada kalian punya ide Tema apa yang bakalan gue Jadikan tajuk untuk Seatpost senang-senang berikutnya So Jangan lupa untuk Sekali lagi jangan lupa untuk Like, share, dan subscribe Dan gue bakal ketemu lagi sama kalian Di video berikutnya Thanks for watching Happy Gaming Bye-bye Sub indo by broth3rmax